Ya buat kalian teman-teman semua yang masih menunggu surat cinta dari Google Adsense Kalian masih terpending atau mungkin ya suratnya belum datang-datang Udah request pertama, kedua, ataupun ketiga Gue punya triknya, gue punya solusinya Buat surat ini bisa sampai walaupun gak sesuai dengan alamat KTP Check it out! Hey guys, ketemu lagi dengan gue pada video yang masih gak jelasan gue Oke, gue kali ini mau berbagi cerita dan ngasih tips buat teman-teman semua yang kalian perjalan gitu guys Pemula seperti gue, masih menunggu surat cinta alias surat Google Adsense dari YouTube Kalian belum datang-datang, ataupun kalian sudah di cross yang kedua dan ketiga, tapi masih belum datang juga Oh, bingung banget gitu kan, itu yang jalanin kayak gimana ceritanya, ini dia Oh, ceritanya gue udah nunggu 4 bulan dulu lah guys, tapi sedikit saran buat kalian semua Kalian, walaupun kalian masih dalam peninjauan, lebih baik kalian berubah dulu untuk alamat pembayaran kalian Kalian check di Google Adsense, kenapa? Karena Adsense sama sekali gak ngasih notifikasi atau pemberitahuan buat kalian saat dikirimkan surat Google Adsense Jadi, kalau kalian masih ngirim alamat-alamat siktif atau ngacak-ngacak gitu, kalian masih iseng-iseng Kalau isinya, saya pertama daftar Google Adsense Itu otomatis kalian akan dikirimkan ke alamat yang pertama kalian isikan Jadi, lebih baik buat kalian yang sekarang masih menunggu peninjauan ataupun belum Check dari sekarang alamat kalian sesuai, sudah dengan yang bisa kalian terima Nah, gue dulu kurang lebih 4 bulanan kali ya 4 bulan atau 3 bulan, gue lupa pokoknya lama banget buat nerima surat SM yang tadi gue liatin Itu surat SM yang ketiga, tapi yang keduanya gue sudah ngecek-ngecek ke kantor pos Jadi, ceritanya kalau untuk surat SM itu saat pengiriman pertama gak ada notifikasi Atau gak ada pemberitahuan, tahu-tahu sudah ada pemberitahuan atau sudah info Surat pin Google Adsense sudah dikirim ke alamat pembayaran dan kurang lebih akan sampai sekitar 3 atau 4 minggu Jadi, kalau kalian masih ngisi ngasal-ngasalan, pastinya ya pasti ngasal juga gitu kan Nah, buat teman-teman semuanya nih, sedikit saran aja Kalau kalian lagi menunggu monetisasi Eh, bukan menunggu monetisasi sih Menunggu pin dari surat SM gitu kan Nah, lebih baik kalian berubah dari awal Jadi, saatnya kalian terima pemberitahuan bahwa pin surat SM kalian sudah dikirimkan ke alamat pembayaran dan juga gitu Buah Itu ya, sudah sesuai dengan alamat KPP kalian Ya, pastinya emang alamat yang kalian tunjukkan pertama itu sudah sesuai ya guys Tulis yang pastinya ada yang penerima, jangan lupa tulis kalau emang ada nama gang, nomor rumah, RTRW, dan lain-lainnya itu kangen Tapi, kalau pertama gue dulu pernah gue isi dan ternyata gue lupa masukin nomor rumah Alhasilnya, gue gak terima surat action gue sama sekali Ya, gue bingung dong ya kan Dan gue rubah untuk surat, amat membayaran surat actionnya Nah, alhasil walaupun sudah ditambahnya nomor rumah gitu kan Sudah 2 bulan lebih Masih belum sampai juga Gue bingung dong gitu kan Nah, gue gak habis akal Gue coba buat telpon-telpon kantor pos Sempat ada beberapa kantor pos gue kali ya Gue kantor pos, gue telpon Gue minta tolong kalau ada surat action contohnya seperti ini Gini-gini-gini atas nama gue Tolong di-keep atau disimpan Nanti gue ambil atau kayak gimana Itu gue komunikasiin sama orang posnya Dan alhasil mungkin agak sedikit lama kali ya Ternyata katanya keselit lah Atau gimana surat action gue Surat cinta gue keselit gue gitu kan Berhubung rumah gue emang lumayan jauh juga gitu kan Di Korea Selatan gitu kan Jadi gue pulang rata-rata sih sebulan sekali lah Atau dua bulan sekali Cuma keadaan pandemi kayak gini Gue jarang-jarang bisa Jangan-jarang bisa Akses wajib gue masukkan Gue kebanyakan motor Gue kebanyakan motor Gue kebanyakan motor Gue kebanyakan motor Tolong Aduh 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 Gak bingung dibaliknya kemana Ya jadi Gue udah telpon-telpon Kantor posnya dan Ada sekitar semingguan kemudian Orang posnya Ingin poin bahwa surat gue Ada contoh seperti itu ditahan di luar Pegang gitu kan surat Atas nama gue Ya cuman berhubung gue Agak sedikit Grebet gitu kan Yaudah gue minta aja Tapi sebelum itu gue udah Request lagi cuy buat Team yang ketiga Sebelum gue Telpon-telpon pos Gue udah request lagi Request yang ketiganya itu Gue masukin Alamat kantor gue Karena kalau biasanya ke alamat kantor Lebih lengkap ya Lebih jelas Lebih paham Sama si pengirim Postnya atau kurir postnya Dia lebih jelas Nah walaupun ternyata dia Tunggak pin kedua itu gue minta sama orang posnya Gue izinin buat buka itu surat pinnya Karena gue cuman minta Nomor signifikasi pin yang gue butuhkan gitu kan Dan alhasil sama tukang posnya Atau sama pegawai posnya Dibukalah Surat pin gue Dan ternyata udah gue masukin dong Nah ternyata Sekitar dua minggu Atau tiga minggu kali ya Gue lupa dah Surat SM2 yang ketiga Nyampe guys Itu nyampe juga Ke alamat kantor gue Dan ternyata Gak pake ribet Gak pake nyasar-nyasar Gak pake acara Ketindih Atau keselip-selip Karena kalau ke alamat kantor Udah pastinya lebih jelas Dan yang pastinya sih Kita punya security Atau resepsionis Yang bisa gue terima surat Dari poster sebut Nah temen-temen semuanya Gak usah panik Gak usah takut Kalau emang Kalian gak terima Atau belum terima Surat SM kalian Karena Nanti kalian bisa terima Dengan alamat Yang berbeda Udah sesuai dengan kopetnya Gak masalah Dan worry Tapi ternyata Kalau udah terlanjur gimana Udah kirim ke satu Request ke dua Request ke tiga Masih sama sekali Belum nyampe juga Nanti ada Pilihan terakhir Nanti kasih terakhir Dari pihak Epson Dia bisa Verifikasi Sesuai alamat KTP Atau SIM kalian Dari dua ini Kalian akan bisa Verifikasi Ya cuman bedanya Kita gak bisa Terima atau Gak bisa pegang fisik Dari surat simpan tersebut Guys Ya Kurangnya sih Disitu doang Minusnya disitu doang Jadi Ya Mau gimana lagi Gitu kan Daripada gak sama sekali So Buat kalian yang masih Masa peninjauan Atau Menunggu Gitu kan Apalagi Ada peninjauan Lebih baik Kalian Diburuh 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 Untuk alamat Epson Kalian Biar gak Apa ya Biar gak Nyastar Gitu kan Oke Mungkin sedikit tips Dari gue Jangan pernah khawatir Jangan pernah panik Buat kalian yang masih Belum terima Buat surat cinta Dari Google Epson Oke Mungkin sedikit tips Dan cerita gue Tentang Seperti apa Surat Epson Gue datang Seperti itu aja Gak jelas ya Emang gue masih gak jelas Oke Mungkin cerita singkat Dari gue Itu aja Terima kasih Selamat 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 Bye 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 Sub indo by broth3rmax